Tubuh perempuan berinisial AI 35 tahun korban pembunuhan mutilasi di sebuah penginapan di Pagem Kabupaten Sleman diketahui dipotong menjadi 62 bagian. Adapun informasi tersebut disampaikan di Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Nuredi Irwan Syahputra saat diwawancara di Mapolda DIY, tepatnya pada Selasa 21 Maret 2023. Ia menjelaskan polisi telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan terhadap perempuan tersebut. Pihaknya kini masih melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku. Sementara untuk hasil otopsi dari dokter forensik rumah sakit Bayangkara masih belum keluar. Kenati demikian secara umum polisi telah mendapatkan informasi terkait potongan tubuh korban pasca mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Sebelum tubuh korban dipotong-potong hingga 62 bagian, diduga korban terlebih dahulu dibunuh dengan cara menyayat leher korban. Keterangan tersebut berdasarkan hasil otopsi yang menunjukkan adanya luka sayatan pada bagian leher korban. Adapun pihak kepolisian telah mengidentifikasi bahwasannya pelaku sudah kabur keluar wilayah DIY. Ia berharap jajarannya dapat segera mengamankan pelaku mutilasi tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!